Hai berikut ini cara mengatasi atau memperbaiki layar HP yang kedap-kedip jadi yang saya ketahui ini bukan masalah pada LCD jadi kalau masalah pada LCD itu harus di service ke tempat service ataupun kalau ada garasi diklaim saja ini kadang yang kedap-kedip itu gara-gara pengaturan dari HP-nya yang salah kita setting jadi untuk itu kan bisa lanjutkan saja kalau memang kedap-kedip gara-gara LCD-nya yang rusak itu tidak bisa pakai video ini nah pertama kedap-kedip itu terjadi gara-gara kita salah mengaktifkan menu di opsi pengembang seperti ini saya akan aktifkan opsi pengembang dulu kalau memang ada kalian pernah mengaktifkan opsi pengembang nah seperti ini kalau di HP Oppo ada nomor kompilasi ketuk sampai enam kali dengan cepat nomor ini ada ada kini di modi pengembang nah apabila modi pengembang ini kita setting seperti ini pengaturan tambahan ada opsi developer atau opsi pengembang ini terus ada satu menu kita aktifkan seperti ini nah kedap-kedip ini gara-gara kita mengaktifkan penunjuk pembaruan permukaan jadi setiap yang kita nyentuh dia akan kedap-kedip jadi matikan yang ini untuk mengatasinya kalau kedap-kedip ini tidak terlihat di kamera yang saya gunakan ini kemudian ada juga kedap-kedip gara-gara yang ini ada namanya menu kecerahan otomatis jadi kalau kalian pakai HP sering terjadi dari kedap-kedip untuk LCD layar HPnya yang ini nah kalau di HP Oppo kalau mode otomatisnya ini aktif nah yang ini ada kecerahan otomatis aktif nah itu terkadang sering terjadi jadi matikan mode ini mode kecerahan otomatisnya jadi kalau kita ingin mengatur kecerahan dari panel shortcut saja pakai manual kemudian kalau kita lihat di bagian ini pengaturan HPnya cari kecerahan otomatis biasa di bagian pengaturan tampilan atau layar dan kecerahan nah ya ini kecerahan otomatisnya dimatikan jadi kecerahan otomatis ini dia membaca cahaya di sekitar bisa kalian agak berkedip sedikit gara-gara dia akan menyesuaikan cahaya yang di sekitar nanti dia akan melakukan nah bisa kalian kecerahan otomatis jadi matikan kecerahan otomatis ini supaya layar HP kita tidak gede-gede itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati